Praksi PKS berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan kepada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan belanja yang berkadilan lainnya. 20. Praksi PKS berpandangan bahwa pemerintah wajib mempertahankan subsidi tarif listrik 450V sampai 900V, subsidi LPG tabung 3 kg, dan BBM bersubsidi bagi rakyat kecil. Kemudian juga pemerintah perlu menjaga ketersediaan dan akses LPG tabung 3 kg, dan BBM bersubsidi. 21. Praksi PKS mendorong agar pemerintah perlu untuk menjaga tata kelola subsidi hingga perbaikan yang menyulur pada aspek kinerja dan efisiensi BUMN. Kontrak yang memberatkan seperti skema take or pay pada PLN dan ambisi elektrifikasi 35 ribu megawatt harus ditunjuk ulang. Kontrak tersebut membebani PLN tetap pada akhirnya memberatkan keuangan negara dan masyarakat karena kenaikan harga yang semakin tidak terbendung. Terima kasih telah menonton!